Hai Oke Selamat malam nama saya Benendritus Virtustan NPM 18-0709-832 akan meminta setiap mata kuliah grafika komputer C untuk tugas akhir UAS Oke disini persiapan yang saya butuhkan adalah pertama import library terlebih dahulu lalu ada tekstur teksturnya dan ini adalah code untuk men-load tekstur yang telah kita siapkan ada objek-objek yang telah kita buat disini ada variable tekstur surface dan isinya adalah sebuah fungsi dari Python untuk melode tekstur ini lalu terdapat beberapa objek yang pertama objek kubus ini adalah code untuk letakkan kubus-kubus itu di objek ini terdiri tiga terdiri dari tiga kubus dan code ini mengaturnya lalu code disini adalah code untuk menentukan titik-titik setiap kubus jadi untuk membentuk satu buah kubus menggunakan kubus ini lalu ini code untuk melode tekstur dari kubus tersebut dan meletakannya di 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 lokasi yang kita inginkan lalu selanjutnya ada ruangan yang akan dipakai jadi ini adalah code yang digunakan untuk menggambar ruangan ini jadi ruangannya terdiri dari tembok lantai dan atap tiap-tiap ini kita load di satu satu teksturnya lalu ini ada untuk melode titik-titik koordinat agar ruangan tersebut bisa membentuk seperti yang kita inginkan lalu vertices ruangan ini isinya seperti ini yaitu terdapat beberapa titik-titik koordinat dan ini adalah yang akan kita gunakan untuk menggambar ruangan tersebut di fungsi main oke lalu objek berikutnya adalah lemari ini ada code untuk membentuk lemari tersebut ini untuk melode teksturnya lalu ini untuk membentuk lemari ya kita panggil vertices lemari ini ada koordinat-koordinat untuk membentuk lemari dan ini dikarenakan ada empat lemari maka di fungsi main ini saya panggil masing-masing saya panggil empat kali dan masing-masing lemari tersedia koordinat titik-titik yang berbeda sehingga membentuk formasi seperti ini lalu berikutnya ada sofa sofa ini terdiri dari dudukannya lalu armrest dan sandaran jadi untuk verticesnya saya buat one by one satu persatu ini untuk armrest untuk dudukan sofa yang seperti ini dan untuk sandaran seperti ini lalu yang telah saya buat tadi digabungkan jadi satu fungsi yaitu gambar sofa untuk armrest untuk armrest dudukan dan sandaran kita panggil dan semua itu mempunyai teksturnya sama yaitu kain jadi cukup dipanggil satu kali saja dan karena di main ini ada tiga sofa maka ini dipanggil tiga kali satu dua tiga dan masing-masing sofa mempunyai koordinasi titik yang berbeda dan GL Rotate ini untuk merotasi kursi-kursi tersebut GL Translate untuk merubah posisi lalu untuk mini table ini yang saya gunakan gambar kaki meja dan gambar meja untuk verticesnya ini karena ada terdapat dua penggabungan yaitu kakinya dan untuk alasnya maka disini dibuat 2 vertices lalu untuk gambar kaki pertama dibuat dulu ini untuk mendefinisikan objek kaki tersebut lalu gambar meja ini adalah untuk menggabungkan 4 titik kaki dan atas dari meja tersebut untuk tekstur sama-sama menggunakan tekstur kayu maka digabung jadi satu dan akhirnya dipanggil di fungsi main lalu ada VGraphoto ini adalah code untuk titik-titik yang membentuk kultur tersebut dan ini untuk meload teksturnya dan ini adalah fungsi yang akan dipanggil di dalam main dan hasil objeknya seperti ini dan yang terakhir ada flat TV ini verticesnya TV yang saya buat adalah flat TV maka ketebalan timur tersebut sangatlah tipis dan ini adalah def untuk gambar TV nya ini saya load tekstur dan memanggil vertisasi TV dan ini adalah code yang digunakan di fungsi main jelta side adalah untuk perintahkan posisinya nah untuk yang tiga objek yang diperintahkan untuk dibuat sebagai tugas akhir poas yaitu saya memilih kulkas box crate dan carpet untuk kulkas saya membuat seperti ini jadi ini vertisasi dari kulkas tersebut lalu untuk tekstur sebagai fun saya menggunakan tekstur kulkas dan sebagai body nya saya hanya menggunakan warna bias jadi seperti ini dan ini yang saya letakkan di fungsi main yaitu rotate untuk merotet kulkas itu dan meletakannya di samping kanan pinggir lalu ada box crate ini saya gunakan vertisasi seperti ini lalu untuk teksturnya saya dua-duanya gunakan tekstur yang sama sehingga semua sisi dari kulkas tersebut mempunyai tekstur yang sama dan saya menggunakan di fungsi main seperti ini saya panggil objek tersebut dan hanya saya pindahkan saja dan yang terakhir saya membuat sebuah carpet saya mempunyai vertisasi seperti ini ketebalannya sama seperti TV yang saya buat sebelumnya karena disini saya membuat carpet maka saya gunakan TV saja lalu ini untuk mendefinisikan tekstur dari carpet tersebut saya menggunakan tekstur carpet yang sudah saya buat sendiri lalu ini adalah fungsi yang saya taruh di fungsi main yaitu untuk memindah carpet tersebut ke tengah-tengah dari tempat tersebut dan merotasinya menggunakan fungsi CL Rotate lalu ini adalah hasil akhir ketika semua objek sudah digabung ini ada objek yang saya buat tadi carpet box crate dan kulkas lalu untuk kamera saya gunakan agak ke atas agar benda-benda yang saya buat terlihat lebih jelas dan juga solusi yang saya gunakan adalah 1366x768 sekian mesin nasi dari saya terimakasih